Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan melihat beberapa Indomie versi Warkop Yang ada di sekitaran kota Banda Aceh Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis ya Bismillah Yang pertama kita singgah ke warung Indomie kuah bakso Cara pembuatannya simple saja Indominya direndam dalam kuah bakso sekitar 3 menit Setelah itu langsung jadi Dan ditaburkan dengan beberapa topping tambahan Dan kita minta pakai bakso juga nih Oke mari kita coba Dan suasana disini sangat menyenangkan Udara sawah yang segar langsung bisa kita hirup saat menyantap minyak Ini luar biasa Indomie kuah bakso tepi sawah Masya Allah Bumbunya belum dipakai Kita rasa kuahnya dulu Sepertinya sudah pas Tidak perlu bumbu lagi Kita pakai minyaknya saja Biar tambah gurih Pakainya Indomie suatu medan Jadi ada minyaknya Masya Allah Gurih Bismillah Bismillah Tidak selalu mantap Tidak pernah mengecewakan Ada baksonya juga Hmm Lumayan Bakso daging Disini ada tambahan telur rebusnya juga Kemudian ada kecap Ada saus Ada cukanya Kita tambah sedikit cuka Kemudian ada sambalnya Uh Sambal cabai rawit Selamat makan Teman-teman Bismillah Ada kerupuknya juga Masya Allah Bismillah Kebetulan sawah di depan kita Sedang melakukan proses penanaman padi Kalau bahasa aja Istilah ini disebut dengan semula Dan kita lanjutkan lagi perjalanannya Sekarang kita akan membeli tiram Untuk dimasak bersama Indomie Terima kasih 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 telah menonton 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 Indomie memang mantap Apalagi dimasak dengan gaya mie Aceh seperti ini Ditambah dengan tiram Tidak ada lawan Biar makin mantap Kita tambahkan timunnya Dan acar bawang Masya Allah Tambahkan tiramnya Indomie tiram Selanjutnya kita akan mencoba Indomie di warkop pinggir laut Ya tempatnya bisa dikatakan Semi-semi tempat wisata Dan mari kita lihat Bagaimana penyajian Indomie disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke langsung saja kita coba Kita coba Indominya Indomie rebus Bismillah Mantap lah Pakai sedikit bumbu mie Aceh Tapi bumbu Indomie full dipakai Hanya pakai kerupuk Tidak ada tambahan acar Ataupun timun Oke Dan pakai telur Indomie sudah diremes-remes sebelumnya Tidak panjang lagi Kauhnya banyak Warnanya sudah pekat Dan sedikit kental Kita minum kauhnya Bismillah Hohoho Kita lihat telurnya Tidak terlalu meleleh Tapi dalamnya masih belum matang Mantap Telur hampir matang Langsung saja kita coba dengan Indomie Bismillah Kayak kerupuk Bismillah Terima kasih Tolong Independ Kebanyakan dari orang-orang, tujuan utama ke tempat ini adalah untuk menikmati pemandangannya yang sangat indah. Dan yang terakhir kita akan mencoba salah satu Indomie yang bisa dikatakan premium, Indomie Kepiting. Terima kasih. 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 Terima kasih.